Saya nggak pernah musingin income orang, brand orang dan sebagainya gitu loh Karena mau sampai kapan gitu loh Kayak misalkan saya mau buat makanan tradisional, sambal bakar ya kan Udah ada nih di kota mana, di kota mana Wah kayaknya bisa bersaingga dengan mereka ya, karena mereka udah legion banget dan sebagainya Saya nggak pernah musingin gitu loh, atau artis yang lebih terkenal gitu kan Saya nggak pernah pusingin gitu loh, karena saya ngeliat ke belakang itu percuma juga gitu loh Ganggu speed saya kan, saya kan lagi ngebut nih ya kan Paling saya fokus sama tim saya aja gitu loh, tim internal Saya mau A, B, C, D, ini ada planning jangka panjang, jangka pendek Kapan bisa diimplementasikannya, butuh apa dan sebagainya, ya fokus di sana aja Masalah income orang, brand orang dan sebagainya Saya yakin lah ada fase dimana orang, startup, growth, ya kan, mature, ya kan, decline Semua orang pasti ngalamin fase itu gitu loh Jadi startup, growth, mature, decline kan, turun tuh, ya kan, misi buat kurva baru dan sebagainya kan Kalau saya pribadi, pertama saya nggak perlu pusingin masalah income orang, brand orang dan sebagainya Fokus aja sama diri kita sendiri gitu loh Karena mau sampai kapan dengerin orang gitu loh Atau mau sampai kapan kepoin orang gitu loh Bincang Bersama Hai, Smart Business apa kabar? Bincang Bersama kali ini bersama saya Daril Adam Dan seperti biasa, di program podcast Bincang Bersama Kami hadirkan sosok yang penuh dengan inspirasi Kalau mungkin Smart Business yang ngerasa Aduh, udah bisnis bertahun-tahun, kok nggak maju-maju gitu ya Udah sana, sini, kok nggak bisa-bisa sukses gitu loh Tapi Anda perlu melakukan sebuah bentuk final check terhadap diri Anda Sesuai nggak sih dengan passion Anda? Tapi, itu statement dulu Nah, sekarang ternyata, apapun yang Anda lakukan Kalau diiringi dengan passion di bidang itu Walaupun secara pendidikan akademis Anda tidak berkutat di bidang tersebut Bisa kok sukses Contoh, Aderai, Pebulu Tangkis, kok bisa jadi bidang raga? Satu lagi, Richard Theodore, Pebulu Tangkis juga Cita-citanya itu, kok bisa sekarang menjadi seorang pebisnis? Yuk, kita ajak ngobrol di program Bincang Bersama kali ini Ada Mas Richard Theodore Apa kabar, Bro? Halo, kabar Mas Derya Baik Jadi, udah gak bagian rakyat bulu tangkis lagi nih? Oh, udah nggak, udah bensiun Terakhir tuh SMP kayaknya Eh, SMP? SMP, SMA, mau SMP mau ke SMA lah Awalnya gimana sih? Dari bulu tangkis bisa switching beralih paradigma-nya Mindsetnya milik pebisnis? Jadi, sebenarnya kalau atlet bulu tangkis itu sih ini ya apa Ambisius orang tua kan Biasanya gitu ya Biasanya, sebenarnya gitu tuh Ambisius orang tua yang gak kesampean Di, apa, mau implementasikan ke anaknya ya kan Jadi, saya disuruh jadi atlet bulu tangkis ya kan Tapi, waktu itu ada problem juga untungnya Cederah bahu gitu Jadi, kalau saya mukul kencang tuh sekarang cederah agak Gak bisa, gak bisa kuat lah mukulnya Oke, oke Jadi, yaudah switch Jadi, waktu itu pindah jurusan Tadinya kan full dari SD SMP tuh jadi atlet bulu tangkis Jadi, dari pagi sampe sore sampe malam tuh latihan Latihan terus pokoknya Ya kan, sempet sampe masuk nasional Ya kan, sampe Sampai jarum dulu pernah Oh iya Ya iya, karena dulu SMP tuh cukup berprestasi lah Ya kan Nah, pas cederah bahu Mau naik ke SMA kelas satunya Nah, itu kita stop gitu Jadi kan gak bisa diterusin lagi gitu Oke, tunggu Sempat menikmati gak sih? Bertahun-tahun loh itu Oh, menikmati banget Capeknya banget kan Jadi, bangun tuh jam 6 pagi dulu Ya kan, lari pagi Terus nge-gym Ya kan Latihan jam 10 Sampai jam 10 pagi Break, makan siang Sore latihan dan sebagainya Lanjut terus aja gitu loh Berarti saat itu Satu hari dedikasi diri tuh penuh ya Untuk olahraga itu ya Bukan satu hari Bertahun-tahun malah Bertahun-tahun ya Karena dari SD sampe SMP kan Jadi sekolah tuh nomor 2 dulu malah Yang bisa begitu cuma Mark Marquez sekarang ya Udah cederah bahu Sekarang macam masih mau ngebalap gitu ya Tapi di timur ternyata stop Stop Urungkan niat untuk menjadi Akit bulu tangkis nasional Iya, jadi karena cederah bahu Pasti jadi gak perform dan sebagainya kan Oke Jadi lalu kita stop kan Karena kan Atau itu ada batas umurnya Yes Kalau di Apa Di umur berapa Dia masih belum bisa jadi Atlet nasional misalkan Atau masuk kemana gitu kan Jadi dia harus stop gitu Oke Terus orang tua nerima tuh ya Orang tua nerima-nerima aja Mau gak mau dong Udah kayak begitu keadaan fisik anaknya ya Udah gak mampu lagi untuk Sebenernya bisa nih Tapi rechufflingnya agak lama Nah itu alasannya aja ya Karena bukan situ passionnya Oke Kita bungkus cerita itu Mas Richard Nah terus beralih menuju ke satu Pembaruan hidup tuh Momentumnya apa? Momentumnya waktu itu sebenarnya Mama saya juga punya usaha dulu Tapi usaha kecil-kecilan Jadi jualan apa Aim bakar dulu Di kiosk Kiosk kecil lah Di rumah? Enggak Kiosknya kebetulan nyewa waktu itu Oke Jadi rumah saya Di sebelahnya sudah perumahan Ada kiosk ya kan Ukuran berapa ya? Paling 3 kali 3 lah Kecil lah Nah Nah Waktu saya pulang bulu tangkis Saya selalu makan ayam Karena kan ada ayam kan Ya protein Protein Ada ayam Putih telur dan sebagainya kan Makan Lihat trafficnya rame Ya kan Saya suka jadi kasirnya tuh Jadi kasirnya kan Saya lihat uang cash Lumayan banyak Terima Cash 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 Jadi saya agak hobi Oh Kayaknya usaha Oke juga ya Karena papa saya kan Full Pegawai swasta kan Di PT. Mulia Keramik waktu itu Tapi dua pensiun sekarang Oke Saya melihat bahwa Oh kayaknya usaha enak nih Dapat uang cash kan Terus dulu juga kadang-kadang Kalau saya mau jajan Saya ambil lo 10 ribu 10 ribu gitu loh Itu sih poinnya Oke Berarti orang tua Gak ada nyuruh Untuk jadi seorang pengusaha ya? Gak ada juga sih Tapi saya nanya Sebenarnya Oh Learning by doing saat itu Enggak Nanya Kalau saya pengen usaha Saya harus sekolah apa Masuk apa dan sebagainya Jadi orang tua saya arahkan Jadi waktu itu Pas saya mau SMA kelas 1 Orang tua saya Nyalankan Kalau mau buka usaha Ya FMB Kamu masuknya sekolah SMK SMK nya kuliner Oke Biar ngerti makanan Jadi gak ditipe orang Tahu rasanya dan sebagainya Jadi saya masuk sekolah kuliner waktu itu Jadi pas sekolah kuliner Saya tanya lagi Saya harus ngapain nih Kuliah bisnis Karena biar tau Bisnisnya Jangan sampai Bisa masak tapi gak tau bisnis Jadi nanti biar tanya pekerja Atau profesional Akhirnya saya kuliah di Bindu University Ambil bisnis Itu sih poinnya Jadi saya selalu nanya Apa yang saya mau Jalanin Saya selalu nanya sama orang tua saya Oke Bentar-bentar Saya mau ke smartistas dulu ya Ini katanya belajar Biarnya gak ketipu Tapi konon kabarnya Si mas Richard ini Pernah ketipu Bener ya Kalau ketipu tuh banyak banget sih Jangan cerita dulu Oh jangan cerita dulu Emosisi tinggi ya Siap-siap Masa latifnya Enggak juga sih Nah terus dari minus itu Kan mas Richard Berarti kan secara akademis Udah dapet ilmunya Orang tua juga udah support kan Karena udah mengarahkan Masuk ke SMK Bidang kuliner Terus akademis yang lebih tinggi lagi Juga berhubungan dengan Food and beverage Kapan pertama kali mulai Untuk bisa Wah kayaknya gue mesti ketok palu nih Orang tua udah dukung Cuana juga bisa banyak Belajar dari pengalaman orang tua Yuk kita mulai bisnis Itu mulai kapan? Sebenernya pas lulus sekolah Saya udah mulai usaha Jadi pas lulus sekolah Lulus apa SM? SMK Oh SMK itu SMK saya kerja di luar di Malaysia Balik Saya usaha tuh Tapi gak running well Oke 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 Saya buka usaha ice cream dulu SKB ice cream Yang ice cream itu bentuk tanaman Cacing 2014-2015 Saya pelopornya dulu Oh gitu Ya Tapi gak running well Akhirnya saya tanya itu sama Orang tua saya Kayaknya gak running well nih Lugi kan Saya harus ngapain Pokoknya saya selalu tanya loh Orang tua saya Respect orang tua Terutama Kayaknya kuliah aja Karena papa saya kan Gak punya background bisnis Mama saya juga gak punya Coba kuliah Oh yaudah saya kuliah Saya ambil jurusan bisnis Di Binus University Saya belajar disana Sambil saya usaha Karena gak fokus Usahanya juga tutup Jadi fokus saya kuliah waktu itu Oke Tutup ya kan Saya sempat vakum Saya usaha kecilan-kecilan lagi Baru pas lulus sekolah Eh lulus kuliah Saya bener-bener Bisnis Waktu itu Karena saya udah punya Udah punya apa ya Koneksinya Relasinya Ilmunya Dan sebagainya Tahun berapa mas Saya lulus itu 2018 ya 2018 Berarti ketok palu Untuk bikin satu usaha Yang sekarang lagi happening ini Tahun berapa? 2019 2019 Kok harus itu usahanya? Kenapa? Sebenarnya Enggak juga Kenapa gak harus itu? Karena kan usahanya kan Smoothies kan? Healthy Jadi 2019 itu datang menunjukkan Bahwa brand kopi Sama bobab itu Lagi tingginya banget Betul Saya itu tipe orang Yang lawan arus gitu loh Mas Dari siapa? Maksudnya Saya gak suka Rame Kayak sekarang ini Ais krim Saya buka aiskrim Saya bukanya sambal bakar Indonesia gitu Saya mau Seuatu usaha saya itu Saya bawa Secara nasional gitu loh Gak mau Campaign yang udah meledak Secara nasional Baru saya ikutin gitu loh Oke Karena bakal selalu jadi ekor Bukan jadi kepala gitu loh Out of the box ya Out of the box Walaupun Apa Kelemahannya Educate marketnya Gak lebih sulit gitu loh Tapi sekali meledak Ya profit yang ini dapet Warehouse yang dapet Expansi yang dapet Bakal jauh lebih besar gitu Tapi ini menarik Mas Richard Biasanya kan orang melihat Apa yang dibutuhkan pasar dulu Baru mereka create gitu ya Tapi kan dirimu gak nih Dalam artian begini Biarlah pasar yang melihat Produk yang aku hasilkan gitu loh Baru nanti kita grab Grab audiensnya Atau kita grab konsumennya Itu pemikiran seperti apa Yang ngajarin itu siapa gitu Enggak juga sebenarnya Jadi sebenarnya Market itu sebenarnya butuh Oke Tapi Belum tinggi permintaannya Oke Dan kita bisa melihat bahwa Wah permintaannya bakal tinggi nih Gitu Nah feeling intuisi yang kayak gitu Kan susah sebetulnya Ya bener Sebenarnya agak susah Kadang-kadang juga meleset Kadang-kadang juga gak tepat Dan sebagainya kan Poin saya sih sebenarnya Tinggal baca aja sebenarnya Karena History always repeat itself gitu loh Kadang selalu berulang Karena kayak sekarang nih Es krim Itu kan udah berulang dari 2015 gitu loh Bukan tren yang baru gitu loh Makanan tradisional itu udah berulang dari 2010 ke bawah gitu loh Soalnya berulang-ulang aja gitu loh Nah waktu itu saya melihat bahwa Saya ambil datanya Perbandingan waktu itu dari Eropa Dari US Ya kan Dari Di Aussie dan sebagainya kan Saya melihat bahwa Brand smoothies itu Waktu 2019 ya Ini ngomongin brand saya yang sama minibar ya Jadi Waktu brand kopi masuk ke Indonesia Sama brand boba Smoothies itu udah terkenal banget Di US gitu loh Sama di Aussie Oke Di Indonesia Baru ada Boost Juice waktu itu Saya melihat bahwa Oh pemain Indonesia Kok gak ada yang buat brand juice ya Ada tapi gila-gila gitu loh Di depan Indomarda dan sebagainya Makanya saya buat brand yang agak eksklusif gitu loh Si summer minibar gitu Oke Jadi sebetulnya summer minibar ini Apa dan Bentuknya seperti apa? Jadi summer minibar itu sebenarnya konsepnya Kita Apa ya Bisnis yang bergerak di bidang Apa Food and Beverage Kita menyajikan minuman Kesehatan Berbasis si smoothies Ya kan Juga kita Menyediakan makanan kesehatan Berbasis si Rataki Burger Itu sih poinnya Oke Jadi sebenarnya segmen pasar yang ditargetkan Atau disasang Kita middle Kelas middle middle up sih Karena orang middle middle low Makan aja susah Gimana mau Wear tentang healthy gitu loh Ya 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 Nah Mas Richard Kalau boleh disampaikan kepada Spotlessers ya Yang hari ini mungkin dengerin Atau mungkin juga Video ini kan kita simpan Tapi di podcastnya Spot FM Apa sih yang harus diperhatikan Ketika tadi Mas Richard udah bilang Saya harus melihat pasarnya dulu Kemudian juga Ada juga beberapa bisnis Yang pasarnya itu Biarlah melihat ke kita gitu loh Nanti Ya akan ada sejarah yang terulang Untuk bisa membangun Summer Minibar ini Menjadi satu bisnis yang Extend sampai dengan sekarang Kan gak mudah ya Kompetitor juga banyak Apa uniqueness yang dihadirkan Di Summer Minibar Jangan perang harga sih Jadi kalau Jangan perang harga Jadi kalau Saya buat brand ya Style-nya saya itu Saya gak mau Ngeklaim bahwa harganya Paling murah Paling murah 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 Jadi saya gak mau Jadi walaupun orang berpikir Bahwa harga saya mahal Ya saya main kualitas barangnya Gitu loh produknya Gitu loh Karena kembali lagi Harga smoothies 10 ribu orang bisa beli 50 ribu orang bisa beli 100 ribu bisa beli 200 ribu juga orang bisa beli Gitu loh Tergantung kualitas yang ditawarkan Gitu loh Karena kalau bermain Perang harga Apalagi kayak kopi kan Perang harga sekarang murah-murah Murah-murah kan Kualitas nomor sekian kan Kalau itu juga Apa Gak bikin sustainable gitu loh Kenapa? Karena harga murah Semua orang bisa kasih harga murah gitu loh Seberapa besar budget Marketingnya aja Budget diskon Untuk subsidi Si harga produknya itu loh Nah kalau saya pribadi Kualitas produk Terutama Jadi fokusin di kualitas produk aja sih Gak perlu Aware masalah harga sih Oke sebentar Fokus ke kualitas produk Strategi marketing campaignnya Gimana berarti? Kita meng-educate market Jadi misalnya gini Kenapa harganya bisa Sampai 40 ribu Jadi misalnya kayak Smoothie saya Summer Minibar kan Kenapa smoothie Summer Minibar Bisa 40 ribu Sebenarnya orang-orang jual Belasan ribu gitu loh Jadi dua kali lipat dan sebagainya Kita di packagingnya Kita sama di menu nya Kita tampilin tuh Nutrition fact nya Yang kita masukin uji lab dan sebagainya Yang orang gak Profit itu gitu loh Jadi Mas punya joss nih Misalkan Atau smoothies harga 10 ribu Saya punya harga smoothies 40 ribu Berarti kan empat kali lipat kan Betul Tapi di smoothies saya Ingredient nya saya show up Nutrition fact nya saya show up Packaging nya saya bagusin Saya buka di tempat-tempat premium Oke Mas bukanya di depan Indomaret misalnya gitu Harganya 10 ribu Kan gak ada budget itu gitu loh Saya yakin lah Sales nya mas Pasti di baunya saya Jauh banget gitu loh Kenapa Karena saya punya value proposition yang jauh di atasnya mas Oke Karena mas cuma jual produk harga murah doang Karena harga murah itu sebenarnya gak selalu dibutuhkan sama pasar gitu loh Oke oke Gini gini mas Ricat Kalau misalnya strategi itu yang mas Ricat dan tim gunakan ya Berarti kan ada satu bentuk preparation untuk bisa menghadang Selangan-selangan dari strategi marketing luar Yang siapa tau mereka amati tiru modifikasi Terus upgrade lebih bagus lagi Strategi apa yang mungkin bisa menghancurkan kompetitor untuk bisa bersaing secara sehat Dengan konsep pemikiran mas Ricat Sebenarnya gini Saya selalu percaya kan bahwa Marketing bring a new customer kan But product make a loyal customer kan gitu loh Agree agree Jadi sebenarnya kalau marketing itu gak perlu worry sih Jadi marketing di awal itu cuma step awal Satu langkah di awal Untung bisa mendatangin si customer gitu loh Nah kalau produknya udah oke Kayak misalnya mas Daril Mas Daril campaign nih Harga sementisnya 10 ribu Di depan Indomaret Orang beli mungkin Tapi kedua kali mungkin gak mungkin beli Rasanya gak enak Encer dan sebagainya Pakein yang jelek Kalau saya kan punya basis royal customer yang kuat gitu loh Karena saya kuat di produknya nih Jadi orang mau nyerang dari segimanapun Orang tau Wah beda nih kualitasnya Kenapa sampai saat ini orang masih beli Starbucks gitu loh Walaupun mungkin banyak brand Kayak Tuku, Kopi Kenangan yang bakal lebih murah gitu loh Orang gak mungkin bisa nyanyi loyal customer si Starbucks gitu Sampai kapanpun Oke Karena udah kebentuk jauh gitu loh Apalagi beruntung ambience juga udah dibangun ya Apalagi starternya juga lebih jauh mereka gitu loh Ini berarti Sampai minibar sudah tahun ke? Tiga lah Tahun keempat lah ini Tahun ke-tiga Jadi udah bikin satu kaki tangan lagi yang baru? Karena kita udah Kan udah 100 cabang lebih deh Di Sampai minibar Sampai minibar Kalau di Sampai bakar Kita memang brandnya Mengejar middle-middle low Kalau di realman TikTok Itu pasti viral banget sih Sampai bakar sama e-band E-band tiktoker Nah itu Nah kalau sambal bakar Beda Kayak sih ya mas Kita menengahnya middle-middle low Oke Jadi orang-orang yang makan itu Cuma average per bilionya Cuma Rp20.000-Rp30.000 makannya buat kita Tapi traffic yang datang Itu Rp3.000-Rp4.000 orang perharinya Saya jadi bingung Bisa buat strategi yang Menyasar middle-low Middle premium Itu berarti kan strateginya beda ya? Beda banget Tritumenya kan beda Dan timnya juga harus beda Jadi gak bisa digabung Gak bisa hemat-hemat gitu Karena itu udah sekitar 800 karyawan Kalau digabungin 800 karyawan untuk Parsial antara dua bisnis itu ya? Dua bisnis itu Berarti Sampai minibar Terus Sambal bakar Ini Sambal bakar Indonesia Ciri khas Indonesia banget Indonesia banget Looksnya kayak gimana? Jadi kayak sambal dibakar gitu Kayak apa ya Kayak makanan Tradisional pada um ya Tapi kita punya value proposition Dibakar gitu loh Dibakar Oh biasanya sambal gimana sih? Digoreng kan? Diule kayak kan fresh gitu kan Kalau kita fresh Terus dibakar gitu Kalau mas datang ke tempat kita Pasti harus nunggu 30 menit Untuk makan lah Belayu weekend Walaupun kita kenal gitu ya? Tergantung Kalau kenal deket Saya pakai fast rice Ada privilege gitu ya? Oke Mas ini kan Saya selesai dengan bahasan Sambal minibar Saya mau nyinggung sedikit Tentang sambal bakar Makanan tradisional Indonesia Yang benar-benar dicari oleh Orang asing pun Kalau rasanya pedas Atau spicy Itu kan enak banget Kayaknya buat mereka gitu ya Pengen go international gak? Atau udah go international Tapi masih belum ke expose Secara publik? Sebenernya kita udah pengen Ini kan brand baru kan Tapi kita lagi bangun Jadi kalau sambal bakar ini Baru 4 bulanan lah Tapi kita udah bangun 8-9 store Store itu gede mas Jadi Di Indonesia Di Indonesia Di Surabaya, Sedoarjo Jakarta Timur, Jakarta Barat Jabodetapik banyak lah Seheran dan sebagainya Bahkan di store yang terbarunya Kita itu ada drive-thru nya Jadi 2.200 meter persegi Hampir Lebih besar dikit Daripada MACD lah Pokoknya setiap store yang kita buka Itu minimal ukuran kayak MACD Gak ada yang kecil-kecil Di Ruko-Ruko Di Kios-Kios Gak ada Itu nampung orang Itu 3.000-4.000 orang Perhari gitu loh Nah Kalau yang di store yang terbaru Yang di Bintaro Itu ada drive-thru nya Jadi nanti Ada drive-thru nya? Ada drive-thru Jadi orang tinggal nunggu Pakai kendaraan Pesen kayak biasa Mobilnya nanti dibersihin Dicuciin Kayak di Shell Are you sure? Sure, sure Oke, terus? Baru nanti diambil makanannya Atau dia kalau mau dainin Ya parkiran kita luas banget Bisa sampai Puluhan mobil gitu Itu ini dari mana? Kok cuma ada di satu tempat aja? Kita pertama kali baru buka Satu tempat di pasar lama Ya kan? Sekarang Bulan depan ya Kita buka di Grogo Di Jakarta Barat tuh Dengan konsep drive-thru tadi? Yang di drive-thru itu ukuran paling besar Yang di Bintaro Hanya di Bintaro Ya karena itu konsep terbaru Jadi Bintaro itu terakhir Karena untuk konsep drive-thru minimal 2000 meter persegi Kalau yang lain di atas 1000 Di bawah 2000 Berarti belum cukup luas area-nya untuk melakukan konsep drive-thru Benar Kayak KFC sama MekD kan? Gak semua KFC itu ada drive-thru nya Betul Ada KFC yang besar doang Gak ada drive-thru nya Tapi semakin ekspansi nya semakin sekarang Ya kan? MekD tuh sekarang semuanya drive-thru Dulu kan gak semuanya drive-thru Sama kayak kita Oke Mas Nyaman gak sih Dengan kehidupan sekarang? Kayaknya nyamanan-nyaman aja Nyaman Jalan kemana-mana gitu orang juga nyaman gitu ya Nyaman kayaknya gak pernah kekurangan Gak pernah merasa Gue itu sosok yang punya usaha besar Penghasilan juga sangat lumayan tinggi gitu loh Enggak juga sih sebenernya Enggak juga Jadi happy-happy aja Iya karyawan banyak juga Paling Ya happy-happy aja Paling jalan Kenang-kenang Eh Pak Richard Kenal gitu Oh saya kerja disini loh Oke 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 Good gitu Oke oke nah Kenapa saya tanyakan ini Mas Richard? Soalnya begini Beberapa public figure Kayak artis Mereka kan coba untuk mengamankan posisinya Kelak mereka ketika udah gak dipakai lagi Secara media dan publish Untuk public figure Mereka udah punya satu bentuk Bentuk konsep Bisnis makanan lah ya Nah gimana caranya seorang Richard Theodore ini Mampu bersaing dengan nama-nama besar Yang mungkin mereka udah tahu Saya gak sebut siapakah sosok-sosoknya ya Tapi saya yakin mungkin mereka lebih prefer ke Oh ini punya si ini loh Oh ini punya si ini loh Itu tuh artis yang itu Misalnya Sebenernya Ini kita arahin ke Kepercayaan diri ya Oke Ini punya si Richard Richard siapa ya Itu yang punya itu Coba gue browsing dulu Misalnya Oke oke Oh ini orangnya oke gue tahu Nah paham kan ya Di antara dua konsep itu Apa yang akan mas Richard lakukan Untuk bisa melakukan satu bentuk Bisnis jadi lebih extend Bisa levelnya tinggi gitu loh Pembelajaran lah Buat smart listeners yang juga hari ini Lagi bikin makanan Konsep F&B Tapi gak mungkin gue bisa bersaing dengan yang itu ya Nah akhirnya ngedown Ayo dong kasih kita semangat Good banget gue pertanyain ya Bagus banget Jadi kalau menurut saya ya Pribadi ya Saya gak pernah Musingin income orang Brand orang dan sebagainya gitu loh Karena mau sampai kapan gitu loh Kayak misalkan saya mau buat Makanan tradisional Sambal bakar ya kan Udah ada nih di kota mana Di kota mana Wah kayaknya bisa bersaingga dengan mereka ya Karena mereka udah legit banget dan sebagainya Saya gak pernah musingin gitu loh Atau misalkan artis yang lebih terkenal gitu kan Saya gak pernah pusingin gitu loh Karena saya ngeliat ke belakang itu percuma juga gitu loh Ganggu speed saya kan Saya kan lagi ngebut nih ya kan Paling saya fokus sama tim saya aja gitu Saya mau A, B, C, D Ini ada planning jangka panjang, jangka pendek Kapan bisa diimplementasikannya Butuh apa dan sebagainya Ya fokus di sana aja Masalah income orang, brand orang dan sebagainya Saya yakin lah ada fase dimana orang Apa startup, growth Ya kan Mature ya kan Decline ya kan Semua orang pasti ngalamin fase itu gitu loh Jadi startup Mature Growth Mature Decline kan Turun tuh Ya kan Pusyik buat kurva baru dan sebagainya kan Kalau saya pribadi Pertama saya gak perlu pusingin masalah income orang Brand orang dan sebagainya Fokus aja sama diri kita sendiri gitu loh Karena mau sampai kapan dengerin orang gitu loh Atau mau sampai kapan kepoin orang gitu loh Paling boleh ngeliat ke belakang sebentar Untuk melihat bahwa Oh mereka lagi ingin lakuin ini Oh yaudah Tapi kita fokus aja dengan apa yang kita lakuin gitu loh Yang kedua menurut saya Kalau saya ya Fokus sama tim saya Sorry Bukan fokus Tapi percaya sama tim saya gitu Segala sesuatu yang Misalkan Saya Buat brand FMB Ya kan Itu saya selain sama tim saya yang sudah expert Saya punya perusahaan kontraktor Tim saya yang handle Jadi kalau lebih menurut saya pribadi Jangan ngelakuin semua sesuatu ekspermen gitu loh Sendirian gitu loh Percaya sama tim sih Gitu aja sih Jadi sebenarnya lebih kedelegasikan kepada tim ya Benar-benar Karena gak mungkin bisa megang sendirian Bayangin 90 S 100 outlet lebih Megangnya gimana gitu Satu outletnya sambal bakar tuh Pempekerjaan 70 karyawan Satu outletnya mas 70 karyawan Gimana mau mendas 70 orang Income Income nya kita tuh 3000 sampai 4000 pengunjung per hari Gimana kalau mau sendirian Apakah kita mau ngelain sendirian Mau ngurus produk R&D nya sendirian Kontraktor sekali sign Berapa rumah yang kita bangun Cafe, restoran dan sebagainya Mau di link seperti apa gitu loh Jadi percayaan aja sama tim menurut saya Oke Baik Jadi sebenarnya menalamkan rasa percaya kepada tim itu penting ya 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 Percayaan aja sama tim Dan bisnis itu memang As usualnya harus berjalannya seperti itu ya Benar-benar Jadi Ownernya yaudah Kayak Misalnya saya Saya kemarin baru pulang dari Thailand kan Liburan ya kan Cari suasana baru Cari insight baru Ya kan Isi seminar Ya udah Nikmatin hidup aja lah Dapat apa dari Thailand Untuk diimplementasikan ke bisnis baru Banyak sih Jadi kita juga nanti Akhir tahun kita mau launching brand baru Oh wow Tradisional juga Apa-apa? Makanan tradisional Tapi kita masih merahsiain Oke Akhir tahun ini ya Akhir tahun ini Apa enaknya sih bisnis makanan? Uangnya cash Bayar ke supplier Bisa tempo Oh gitu Apalagi ya Profitnya gede Kalau income yang misalkan 2 miliar 1 outright Income net profitnya bisa 20-30 persen Kurang gede gimana ya Jadi setuju nggak 2023 ekonomi Indonesia bakal gelap? Dari 2012 Jika orang bilang Mau Apa namanya Apa tuh? Kiamat Ya kan? Kiamat ekonomi Ekonomi dan sebagainya Kalau saya pribadi ya Nggak apa-apa Itu sebagai data kita Ya kan? Supaya out Kayaknya ada resesi ini Di 2023 kan? Tapi Yang ditahan adalah Suatu Aktivitas Atau Pembelanjaan yang Jatuhnya konsumtif Nggak ada income atau apa Tapi segala sesuatu yang jatuhnya Misalkan investasi Kayak kita Bangun bisnis Bisnis itu menghasilkan Dapat income dan sebagainya Menurut saya sih Nggak perlu di hold Apa? Hajar aja sih Oke Mas Richard Sebelum kita masuk ke tips ya Di menit-menit terakhir ini Apa Yang Anda rahasiakan Dan tidak akan pernah Anda share ke publik Entah dalam workshop, seminarkah Atau sharing seperti ini Gitu loh Tentang prinsip lah ya Yang kayaknya itu Ini cuma gue yang punya Ini nggak boleh orang lain punya Setiap manusia itu punya Tapi udah share nih sekarang No, no I mean dalam bidang apapun juga Nggak harus spesifik di mention Bidangnya apa Lebih ke prinsip hidup kah? Lebih ke prinsip keuangan kah? Atau gimana? Jadi kalau saya pribadi ya Di prinsip bisnis saya ya Ini anak-anak di perusahaan saya Pasti semua tahu Saya selalu bilang Coba dulu Karena kalau kita coba Kita selalu punya dua kemungkinan Fail or success gitu loh Kalau kita nggak mencoba Kita punya satu kemungkinan Fail Karena kita nggak pernah mencoba kan Jadi segala sesuatu Misalnya kayak buat brand Ada activity campaign yang baru Dan sebagainya Coba dulu aja Segala sih Nanti hasilnya pasti ada dua Fail or success gitu loh Kalau success bakal nge-boom banget Kalau fail yaudah lah Kita atasin biar jadi berhasil gitu loh Itu doang sih Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba Bisa dibilang Kalau sudah mencoba Ada strategi yang akan di-expose keluar ya Itu hanya dirimu dan juga timeng kau That's what I mean ya Pertanyaannya kayak gitu ya Oke kasih tips dong Untuk partisans Yang pertama Yang sekarang lagi jalanin bisnis Tapi harap-harap cemas Tipsnya apa ya Yang kedua Tips bagi yang baru memulai usaha Startup Tapi kendalanya di modal Ini officially banyak yang ngalamin Masalah Oke oke Sebenernya kalau misalkan Yang lagi Apa Yang pertama ya Lagi jalanin usaha Tapi lagi harap-harap cemas Dan sebagainya ya kan Menurut saya tutup kuping lah Tutup kuping Pake dua tangan ya kan Running aja Karena lebih baik membaca Dibadanya mendengar gitu loh Karena mendengar Suatu hal yang Negatif Fade ke kita tuh Bikin Suasana hati kita tuh Jadi gak fokus Oke Segera segera Nanti Nanti akhirnya adalah Finally nya adalah Si keputusan yang kita ambil Jadi gak baik gitu loh Makanya kalau saya pribadi Segala sesuatu yang saya mau ambil keputusan Saya lebih baik Dengar ya kan Secukupnya Saya baca sebanyak-banyaknya Ya kan Saya ambil keputusan yang baik Karena kalau terlalu kita dengerin Kiri kanan dan sebagainya It's really problem buat kita Kalau yang kedua Kalau punya usaha Ya kan punya ide Bagus nih Ya kan bakal berkembang Ya konteks aja lah Saya danain Ada masalah It's okay Karena saya juga Kayak sambel bakar Itu sebenarnya idenya Teman saya Jadi si mantan CEO dan sebagainya Dia punya itu Dia datang ke saya Ya udah Saya bilang ya udah Yuk kita running Kita jalanin Dia butuh support apa Pak Saya kan biasanya di panggil Mas Rich kan Mas Rich saya kurang Tim keuangan nih finansial Ya udah Saya siapin Mas Rich saya butuh Apa siapin SDM-nya Apa siapin mentahannya Tergantung Tergantung apa yang dibutuhin Oke 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 Gitu Walaupun kita gak punya Badan hukum ya Masih secara pribadi gitu Kalau idenya bagus Ya kan Gak punya pendanaan Karena banyak banget Cara nyari dana Waktu saya Zaman kuliah Ngikutin kompetisi Berapa ratus juta Yang hadiah perlombaan Yang dimenangin gitu Banyak banget Tapi kalau misalkan Pusing-pusing ya udah Hubungin aja Call me Rich di Instagram Konteks saya Kalau idenya bagus ya Nanti tim saya bakal cek Kita bisa kerjasama Jadi secara formal Bikin proposal Dan segala macam Administratifnya Dilengkapin dulu ya Kalau dia bilang Mas Rich Proposal saya gimana ya bentuknya Wah kalau proposal aja gak tau Berarti idenya pasti udah jelek Ya betul Jadi secara formal Apa kelengkapan administrasinya Udah ada Baru itu supporting Idenya mereka gitu ya Karena banyak banget kok Ide-ide yang Yang saya ambil gitu loh Jadi orang Tapi orang tersebut Yang jadi Apa Direktur utamanya gitu loh Jadi kita buatin Badan hukumnya Buatin PT-nya Biasanya Saya bakal tanya tuh Mas Daryl Butuh supportnya apa nih Biasanya saya lemah di keuangan Rata-rata tuh orang Lemah di keuangan gitu Yaudah saya siapin Saya gak ada tim desain Untuk kontraktornya Mas Saya punya konsep Menunya aja Oh yaudah Saya siapin Kecuali Kecuali ya kan Dia udah punya siap semua Tinggal punya pendanaan doang Berapa dananya Kalau memang dananya masih max end Ya kan Resikonya masih gak terlalu besar Ya kita bisa kerjasama Lebih enak begitu ya Sebetulnya Saling support ya Karena lebih enak Uang 100 miliar bagi 2 mas Dibandingin Betul Uang 1 miliar Diambil sendirian Iya secara bisnis begitu ya Karena masih bisa berkembang gitu ya Oke Pertanyaan kunci terakhir Tadi di awal saya pernah ngomong Dan ngasih tau ke smartness Bahwa kita akan singung sedikit Tentang bagaimana seorang Apa Mas Rich Mas Rich Itu mengelola kekayaannya Seperti apa Udah dijabarin Mengelola bisnisnya kayak gimana Juga udah Sampai punya satu Bisnis berikutnya Atau turunannya Tapi beliau kalau kabarnya Pernah mengalami kerugian Dan juga ditipu Ditipu sebenarnya sih banyak banget Dalam artian uang Oke Jadi menurut saya Semua pengusaha Hampir pernah ditipu ya Mungkin ditipunya banyak-banyak Supplier Karyawan Partner dan sebagainya Kalau dulu saya As a partner sih Bukan partner As an investor Jadi dulu saya bangun brand Ya kan Brand sama investor saya Mantan boss saya gitu kan Mantan boss saya Itu udah cukup tua lah Umurnya mas Udah umur 60 tahun lebih lah Something lah Ya kan Dia janjiin saya waktu itu Apa Sampai 40% Kalau sudah Balik modal Sahamnya 60% saya Dia 40% Sehingga cerita Eh 2 tahun kemudian Diambil alih itu Sama istri keduanya Oke Nah segala agreement Gentle agreement Yang tidak tertulis Hitam di atas putih Istrinya tidak penuhin Istrinya tidak penuhin Akhirnya Di suatu hari Ya kan Uang di rekening Ya kan Brand Instagram Semua saya di Di apa Disuruh out Akhirnya saya out Jadi saya merasa bahwa Wah disitu kan ada uang saya disitu Ada brand saya disitu Tim saya semua pada out Dan sebagainya Jadi mereka ambil sendiri Dan kenapa Karena hitam di atas putihnya Waktu itu Tidak terlalu kuat Oke oke Bagaimana seorang Anda memanis kekecewaan Terhadap Kerugian-kerugian Yang saya yakin Ya semua pengusaha apa sih Ngalamin itu ya Saya simpel Saya simpel aja Mas Daryl Hari ini buat jahat sama orang Wanda pasti kena batu lah Sama kayak saya Hari ini buat banyak sama orang Wanda pasti ada Metik berkatnya gitu Hari ini buat jahat sama orang Wanda kena batu Tinggal nunggu batunya aja Ya kan Jadi Orang jahatin saya nih Ya udah lah Let it go Apa yang bisa dilakuin Mau nangis Mau misalkan Mau marah Ya kan Mau ngebunuh atau apa Impactnya kan Bakal lebih buruk mas Jadi lihat itu gue aja Menurut saya Berkat juga banyak kan Gak cuma dari satu orang kan Jadi Saya tinggal nunggu dia kena batu Saya tinggal nunggu berkat yang saya bakal dapet Dan proven kan Dan lihat spion lagi ya Gak perlu lihat kiri kanan lagi gitu loh Ya kan Dan pikiran juga Bakal lebih fresh gitu loh Saya Satu hari itu kecewa Ya kan Kecewa ya kan Karena teman-teman saya Yang saya ajak dari nol Juga kecewa Wah kita udah bangun bisnis ini Satu tahun lebih ya kan Kita suruh out aja Gak bawa apa-apa gitu Bener-bener gak bawa apa-apa mas Ya kan Uang di rekening pun diambil semua sama mereka kan Problem juga Saya mau kasih tau Ke pengusaha-pengusaha yang masih Baru lah ya Kita di atas putih tuh Harus kuat banget gitu loh Jangan sampai perjanjian As a gentle agreement It's a real problem buat kita gitu loh Nah Tapi kalau sudah kejadian Sudah ditipu Ya sudah lah Jadi pengusaha kan gak boleh cengeng-cengeng banget kan Ya udah lah Jalan ke depan Ya kan Dan proven Satu dua hari Eh satu dua tahun bisa balikin Itu sih Baik Baik Oke Seperti saya gak terasa ya Ini inspirasi yang sangat luar biasa Dari seorang Richard Theodore Dan hari ini kita belajar banyak Dipaksa untuk belajar Bahwa untuk melakukan banyak hal itu Ternyata tidak semudah yang dibaikan orang Kalau kita tidak langsung melakukannya sendiri Dari mulai belajar bulu tangkis Kemudian juga harus berhenti Karena keadaan Kita gak tahu apakah ini kehendak yang maha kuasa Untuk mengerahkan seorang Richard Theodore ini Ke arah yang lebih baik lagi Nah itu hidup dari Mas Richard Nah ada banyak tips yang disampaikan Jadi buat Anda yang baru memulai sebuah usaha Jangan gentar Jalanin saja Kalau misalnya kekurangan dana Misalnya loh ya Ada banyak kok orang-orang yang bisa dipercaya Untuk menjalin sebuah bentuk kerjasama Finansial dan juga konsep-konsep yang lainnya Nah bagi Anda yang sudah menyenangkan usahanya Kalau pernah gagal Bangkit Walaupun Anda agak sedikit muak Dengar kata-kata bangkit Gagal sekali bangkit dua kali Gagal dua kali bangkit Gagal dan seterusnya Tapi kalau Anda punya passion di bidang itu Gak akan pernah Anda merasa kegagalan Menjadi sebuah bentuk ancaman Tapi kegagalan adalah sebuah bentuk peluang Untuk Anda bangkit menuju hal yang lebih oke Dan sukses lagi Saya Daril Adam Pamit undur diri Sampai ketemu di Bincang Bersama berikutnya Sampai ketemu di Bincang Bersama berikutnya Sampai ketemu di Bincang Bersama berikutnya